Sekelompok massa mengamuk dan merusak fasilitas gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Banten. Massa yang memprotes rencana pembangunan RSUD 3 Raksa ini bahkan nyaris baku hantam dengan petugas keamanan. Sejumlah orang nyaris baku hantam dengan satpam gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Banten. Keributan ini dipicu tengguran petugas keamanan yang meminta massa tidak berbuat anarkistis di gedung DPRD. Wajar saja karena sebelumnya sekelompok massa ini terekam CCTV perusak sejumlah fasilitas gedung DPRD pada kami sore. Mereka membanting pot bunga dan sejumlah kursi. Aksi ini dipicu ditolaknya aduan mereka terkait rencana pembangunan RSUD 3 Raksa. Kami sudah tahu apa saja yang menjadi permasalahan menurut kawan-kawan yang sudah tersampaikan. Dan kami juga sedang mencari waktu untuk menjadwalkan kembali. Tindak lanjut dari herring yang sudah dilakukan kemarin. Pihak DPRD telah melaporkan aksi pengerusakan kelompok massa ini ke saat reskrim Polresta Tangerang. Syahbudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.